Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Suardi pada channel saya tentunya di Suardi The Next Professor pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik penentuan informan dalam suatu penelitian kualitatif mengapa video ini saya buat karena saya menemukan banyak mahasiswa yang menulis skripsi menulis tesis bahkan menulis disertasi dalam menentukan suatu informan penentuan informannya itu langsung saja ditentukan berapa jumlahnya tanpa mengetahui substansi penentuan informan dengan menggunakan propositif samping oleh karena itu pada video kali ini saya akan membahas itu saya memberikan caranya bagaimana cara mudahnya membuat dan menentukan informan penelitian menggunakan propositif samping nah ini kita langsung saja oke nah ini saya sudah buat semacam contohnya bagaimana menentukan informan penelitian menggunakan propositif samping sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penentuan propositif samping itu adalah merupakan suatu teknik penentuan informan dengan menggunakan kriteria namun biasanya mahasiswa hanya mengetahui sampai sebatas itu tetapi ketika disuruh menentukan berapa jumlah informan yang mau diteliti siapa-siapa informan yang diteliti terkadang mahasiswa masih bingung terkadang itu oleh karena itu mohon disimak penjelasan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dalam melakukan suatu penelitian nah anggaplah kita sudah punya proposal penelitian dan ini saya berikan satu contoh ini salah satu rumusan masalah penelitian ada tiga rumusan masalah penelitian anggaplah ini seperti rumusan masalah pertama misalkan mengapa aktor sekolah negeri dan masyarakat melakukan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta di Kabupaten Bantaing rumusan masalah kedua bagaimana mekanisme kekerasan simbolik dalam kontekstasi wacana melalui story type yang dilakukan oleh aktor sekolah negeri dan masyarakat kepada siswa sekolah swasta di Kabupaten Bantaing dan yang ketiga adalah bagaimana desain pemberdayaan untuk siswa sekolah swasta di Kabupaten Bantaing agar tidak mendapatkan kekerasan simbolik dari aktor sekolah swasta dari aktor sekolah negeri dan masyarakat nah ini tiga rumusan masalah yang ingin kita lakukan sebagai pernyataan masalah yang akan diteliti di lapangan nah ketika kita mau ke lapangan tentunya kan kita membutuhkan informan penelitian yaitu orang-orang yang akan diwawancarai namun ketika menentukan siapa-siapa diwawancarai perlu kita sebagai peneliti mengamati dengan seksama rumusan masalah yang kita sudah buat nah contoh pengamatannya misalkan seperti ini misalkan ketika rumusan masalahnya bertanya mengapa aktor sekolah negeri dan masyarakat melakukan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta maka kata kuncinya disini adalah adalah aktor sekolah negeri maka siapa itu aktor sekolah negeri berarti harus ada informan yang terkait dengan aktor sekolah negeri berarti salah satu aktor sekolah negeri adalah pertama adalah kepala sekolah negeri berarti harus ada informan terkait dengan kepala sekolah negeri siapa lagi aktor sekolah negeri itu adalah guru sekolah negeri yang mana lagi adalah siswa sekolah negeri dan yang keempat adalah alumni sekolah negeri inilah yang disebut dengan aktor sekolah negeri Berarti sudah ada yang mewakili terkait dengan pengusaha masalah mengapa aktor sekolah negeri Di selanjutnya ada pernyataan selanjutnya adalah Dan masyarakat berarti harus ada masyarakat yang menjadi impormen Oleh karena itu ada impormen kita yang mewakili dari masyarakat Melakukan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta di Kabupaten Bantaing Nah ketika melakukan kekerasan kepada siswa sekolah swasta di Kabupaten Bantaing Berarti harus ada juga siswa sekolah swasta Nah ini sudah ada kita masukkan siswa sekolah swasta Nah oke rumusan masalah satu kita anggap clear Nah rumusan masalah kedua adalah Bagaimana mekanisme kekerasan simbolik dalam kontekstasi wacana melalui strotipe yang dilakukan oleh aktor sekolah negeri Oke aktor sekolah negeri sudah ada impormennya yang mewakili Dan masyarakat Sudah ada masyarakatnya Oke Dan kepada siswa sekolah swasta Nah kepada siswa sekolah swasta berarti minimal harus ada siswa juga sekolah swasta Nah yang selanjutnya adalah Bagaimana desain pemberdayaan untuk siswa sekolah swasta di Kabupaten Bantaing agar tidak mendapatkan kekerasan simbolik dari aktor sekolah negeri Nah untuk terkait dengan desain tentunya kita membutuhkan impormen yang pemerintah Karena pemerintah yang lebih tahu bagaimana desain pemberdayaannya Juga termasuk bagaimana mekanismenya dan bagaimana terjadi kekerasan Sehingga perlu juga aktor Apalagi impormen pemerintah Nah untuk mendapatkan desain pemberdayaan ini Tentunya kita juga fokus kita butuh juga informasi dari kepala sekolah swasta Nah selain itu juga kita butuh informasi dari guru sekolah swasta Nah karena ini berbicara secara keseluruhan terkait dengan kekerasan simbolik dari siswa sekolah swasta Berarti alumni pernah juga mengalaminya Makanya butuh kita juga alumni Maka inilah informan yang akan kita wancarai di lapangan berdasarkan rumusan masalah Jadi kuncinya disini adalah amati rumusan masalah anda Baru tentukan siapa-siapa informannya Nah ditentukan seperti ini Oh harus ada kepala sekolah Harus ada guru Harus ada siswa Harus ada alumni Harus ada pemerintah Harus ada masyarakat Dan seterusnya Penentuan ini berdasarkan rumusan masalah ini Jadi kita baca baik-baik rumusan masalahnya Amati dengan saksama Pernyataan-pernyataan rumusan masalah Seperti kata kuncinya adalah ini Nah ini adalah kata kunci Bahwa harus ada informan terkait dengan itu Ini juga kata kunci terkait dengan itu Dan ini juga kata kunci Siapa-siapa yang mau diwancarai Nah ini Berarti ini juga kata kuncinya Ini juga kata kuncinya Ini juga kata kuncinya Di bagian di bawah Berarti ini kata kuncinya Dan Dari aktor sekolah negeri Oke ini kata kuncinya Dan ini kata kuncinya Nah kata kunci-kunci Kata kunci ini adalah merupakan Suatu acuang kita Menentukan informan penelitian di sebelah sini Nah mungkin ada yang bertanya Nah ini kan aktor sekolah negeri sudah ada Masyarakat sudah ada Siswa sekolah swasta ada Ada ini beberapa elemen yang tidak ada di sini Tidak ada Seperti pemerintah Tidak ada kata pemerintah di sini Seperti juga aktor Sekolah swasta juga tidak ada Dan alumni juga tidak ada Siapa tahu ada yang bertanya seperti itu Maka jawabannya adalah Ini adalah informan Ia mendukung nanti Menjawab pernyataan Keseluruh rumah sama salah Makanya dibutuhkan informan pemerintah Dibutuhkan informan kepala sekolah Dibutuhkan informan dari Alumi sekolah swasta Meskipun di sini tidak Nampak Bahwa kita menyebut Kata Pemerintah Atau menyebut kepala sekolah Tapi ini adalah merupakan informan Yang akan mendukung nanti Menjawab perumahan sama salah Nah setelah kita Mendapatkan informan ini Anggaplah 10 Informan Kriterian informannya Ada kepala sekolah Sampai alumni Nah selanjutnya Tahap selanjutnya adalah Menentukan kriteria Karena proposit sampling itu Adalah penentuan informan Berdasarkan kriteria Jadi kita buat kriterianya Misalkan kriteria pertama pemerintah Karena tidak semua pemerintah Yang akan kita wawancarai Nah siapa yang kita wawancarai nanti adalah Pertama kita buat kriterianya Inilah yang disebut dengan kriteria Misalkan Pemerintah yang dimasuk disini adalah Orang yang menjabat sebagai Pemerintah di tingkat desa Jadi bisa Informannya adalah desa Bisa juga Pak Lura Bisa juga Pak Cama Atau kementerian pendidikan Itu disebut dengan pemerintah Nah siapa lagi Misalkan mengetahui kekerasan simbolik Terhadap siswa sekolah swasta Karena kita ingin mengkaji Meneliti terkait dengan Kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta Maka yang menjadi informan kita adalah Orang-orang yang mengetahui terkait dengan Kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta Yang selanjutnya misalkan Siswa sekolah swasta Siswa sekolah negeri Maksud saya Nah siapa yang menjadi informannya Yang menjadi informannya Tentunya adalah Yang paling mengerti terkait dengan Sekolah swasta Maka kita bisa ambil Ketua atau pengurus OSIS Di sekolah negeri tersebut Yang pernyataan selanjutnya Kriterianya juga harus mengetahui Kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta Jika tidak mengetahui Maka diganti dengan Orang yang lain yang bisa Lebih memahami terkait dengan ini Sama juga dengan Informannya lain Seperti guru sekolah negeri Kita juga harus buat ini Kriterianya misalkan Minimal satu tahun menjadi guru SMA Atau guru SMP Baru bisa dijadikan sebagai informan Jadi meskipun dia guru sekolah negeri Tetapi Belum sampai Satu tahun Misalkan menjadi guru sekolah Semang Misalkan dan SMP Maka tidak bisa menjadi informan Yang bisa menjadi informan Adalah minimal satu tahun menjadi guru Pertanyaannya kemudian Bisakah ini dikurang-kurangi Pak Misalkan Cuma pakai tiga bulan Bisa Karena yang menentukan ini adalah Peneliti Jadi penentuan kriteria ini Semua kriteria yang Terditulis disini adalah Peneliti yang membuat Ini sekedar saringan Untuk menentukan suatu informan Sampai ke bawah Anggaplah seperti ini Yang terakhir Masyarakat Masyarakat misalkan Minimal lima tahun Menjadi masyarakat di Kecamatan Bisapu Karena Misalkan Saya meneliti di Kecamatan Bisapu Maka minimal Minimal orang itu Minimal lima tahun Menjadi masyarakat Karena jangan sampai Masyarakat yang baru masuk Di Kecamatan Bisapu Itu yang diwancarai Tentunya tidak terlalu mengerti Terkait dengan Kerasa simboli terhadap Soskola swasta Karena yang tahu Itu adalah orang-orang Yang mungkin lama Tinggal di wilayah tersebut Anggaplah begitu Anggaplah juga ini Ada alumni Yang ingin kita wancarai Kita buat juga kriterianya Minimal satu tahun Menjadi alumni Di SMA Atau MA SMP Atau MTS Jadi Minimal satu tahun Jadi kalau misalkan Sudah Oh Alumni-nya sudah Sepuluh tahun Bisa Tapi Alumni yang baru Selesai Anggaplah baru satu bulan Maka tidak bisa Karena kita menggunakan Batas minimal Intinya Apa yang ingin kita katakan Di sini adalah Semua Informan Baik pemerintah Siswa sekolah negeri Sekolah swasta Dan seterusnya Ke bawah Penentuannya itu Harus Memiliki kriteria Ini yang kita tuliskan Ini adalah Kriteria-kriteria Ini kriteria Untuk pemerintah Ini kriteria Untuk siswa sekolah negeri Ini kriteria Untuk guru Sekolah negeri Ini untuk kepala sekolah negeri Ini untuk alumni Ini untuk siswa sekolah swasta Ini untuk guru sekolah swasta Ini untuk kepala sekolah swasta Ini untuk alumni Dan ini untuk masyarakat Sehingga Tidak ada informan Yang kita tentukan Tanpa ada kriterianya Itu yang disebut dengan Proposis sampling Menentukan informan Berdasarkan kriteria Yang sudah tentukan oleh peneliti Nah ketika sudah Sudah ada Kriterianya Inilah yang menjadi Saringan kita Menentukan siapa-siapa Yang akan diwancarai Nah berapa jumlahnya Nah ini tergantung Situasi dan kondisi Lokus penelitian kita Misalkan Anggaplah saya peneliti Saya meneliti Saya meneliti satu kecamatan Di satu kecamatan itu Terdiri misalkan Dari sembilan desa Sembilan desa Atau kulurah Maka minimal Informan saya Terkait dengan pemerintah Itu saya misalkan Pilih sembilan orang Kepala sekolah negeri Karena di tempat penelitian saya Itu enam sekolah negeri Maka minimal enam Enam informan sekolah negeri Guru sekolah negeri Ada karena enam sekolah Maka juga enam Guru sekolah negeri Jadi ada perwakilan Setiap sekolah Siswa sekolah negeri Bisa kita pilih Misalkan satu Tetapi satu ini Kita kembali Kriteria penentuan informannya Adalah harus minimal Dia ketua OSIS Atau pengurus OSIS Nah yang selanjutnya Alumni Bisa kita ambil Misalkan dua Kepala sekolah Sekolah swasta Karena di lapan Sekolah swasta Di kecamatan bisapku itu Maka ada lapang Informan Kepala sekolahnya Gurunya pun demikian Ada lapang juga Siswa sekolah swasta Bisa tiga Kenapa lebih banyak Dibandingkan siswa sekolah negeri Karena Yang mengalami ini Lebih Yang mengalami kekerasan itu Adalah siswa sekolah swasta Makanya dia Informannya Lebih banyak Alumni Bisa kita ambil tiga Atau Kita juga pilih Masyarakat Tiga Bisa Satu Anggaplah masyarakat itu Satu bisa Yang penting Satu itu sudah Mewakili dari Seluruh masyarakat Yang ada di kecamatan bisapku Anggaplah sudah kita jumlah Maka jumlahnya Misalkan 40 informan Maka jumlah informan Kita inilah yang Menjadi final Bahwa informan kita Adalah berjumlah 48 orang Nah Pertanyaannya kemudian Apakah nanti 48 orang ini Ketika di lapangan Apakah bisa bertambah Bisa bertambah Siapa tahu Ada informan lagi Yang kita butuhkan Maka kita bisa tambah lagi Apakah bisa Dikurangi Bisa juga berkurang Namanya juga Rancangan perusal Bisa saja Di lapangan Berbeda dengan Apa yang kita rancang Makanya Jumlah informannya Bisa berubah Dan bisa bertambah Kurang lebih seperti itu Adikus sekalian Teman-teman dosen Dan teman-teman mahasiswa S1, S2 dan S3 Yang sedang menentu Suatu proses penelitian Semoga Dalam penelitian Tentunya penelitian kualitatif Dengan menggunakan Penentuan informan Proposis sampling Dengan video ini Bisa membantu Anda Dalam melakukan Suatu penelitian Kurang lebih seperti itu Jika ada hal-hal Yang ingin Dipertanyakan Bisa komentar Melalui Kolom komentar Di channel youtube saya Suhabdi Denex Profesor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Denex Profesor